bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman bagaimana kabarnya semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar facebook ads baiklah untuk materi video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat Facebook Pixel Facebook Pixel sendiri itu gunanya seperti apa Hai ah disini saya coba menjelaskan fungsi dari Facebook Pixel fungsi Facebook Pixel itu yaitu melakukan tracking atau pencatatan setiap aktivitas yang masuk dan terjadi di dalam website kemudian menarik bisa menarget kembali orang-orang yang sudah pernah melakukan sesuatu di dalam website atau Facebook page kita inilah fungsinya kenapa kita harus mempunyai Facebook Pixel di website kita dan fungsinya juga kita bisa melakukan tracking atau pencatatan setiap aktivitas orang ataupun ter audiens yang kita target kemudian masuk ke dalam website kita entah itu dia hanya melihat-lihat saja atau melihat atau mengklik tombol beli dan hal lainnya kemudian juga dengan Facebook Pixel yang kita punya juga kita bisa menarget kembali orang-orang yang sudah pernah melakukan sesuatu di dalam website atau Facebook page kita kurang lebih seperti itu fungsi dari Facebook Pixel Oke kita masuk ke screen langsung saja kita praktek bagaimana caranya membuat Facebook Pixel ya silahkan teman-teman login akun bisnis manajernya seperti biasa kita klik bisnis manajernya atau garis tiga di sebelah kiri ini kemudian pilih ke bisnis setting beberapa menu yang ada di tampilan bisnis setting lalu kita masuk ke data sources menu seperti ini kita klik kemudian ada di sini tulisan pixel kita klik saja menu pixelnya nah di sini ada tombol add pixel maksudnya membuat pixel dan disini lagi tadi bagaimana kita akan membuat pixel yang akan kita gunakan saat kita beriklan nanti kita klik saja nah muncullah tayangan screen seperti ini pixel namenya silahkan teman-teman ganti namanya kita bisa buat latihan disini sebagai sampel aja ya kita sebagai contoh latihan pixel Oke ini opsional aja ngapa-nggara diisi kita lanjut ke continue nah selanjutnya muncul pemberton seperti ini apakah kalian sudah siap untuk membuat untuk men-setting pixelnya nah disini ada pilihannya ada dua kemudian continue managing my bisnis atau setup pixel now nah saat ini kita akan pilih membuat setup the pixel now Hai nah muncul lagi ada tiga menu yang keluar setelah kita menekan atau mengklik setup pixel now nah dari pilihan tiga ini kita akan mempunyai yang tengah kita akan menambahkan pixel code atau kode pixelnya secara manual silahkan teman-teman klik Hai ya Hai nah disinilah Hai kode pixel itu Hai hadis ini silahkan teman-teman copy dengan cara mengklik aja kip ini mengklik saja di bagian kode pixelnya ataupun di bagian tertera clipboard ini silahkan kita klik hai 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 sudah terkopi Hai terbuka notepadnya gunanya agar kita untuk meletakkan kode pixel ini kita paste dulu disini sebagai salinannya hai 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 kemudian kita continue Hai ya hai 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 ke baik selanjutnya ketika sudah membuat pixel dan kita copy di clipboard kemudian silahkan masuk ke elementor teman-teman di elementor silahkan install dulu plugin insert header and footer kita cari pluginnya pilih menu plugin kemudian add new plugin kemudian silahkan teman-teman klik atau pilih insert header and footer oke disini kami di elementornya sudah terpasang jadi teman-teman ada tulisan seperti ini install now di install saja karena otomatisnya sudah masuk ke dalam pluginnya ketika sudah terinstall pluginnya kemudian kita pilih ke menu setting setting nanti akan muncul disini ada pluginnya insert header and footer kita klik insert header and footer disini akan ada script in header jadi ketika jadi kode pixel yang telah kita copy ini kita masukkan di bawah n facebook pixel code kita spasi aja oke kemudian kita paste setelah kita paste jangan lupa di save nah ini sudah otomatis ketika sudah di save otomatis sudah terpasang pixel yang telah kita buat tadi lanjut bagaimana caranya mengecek pixelnya oke silahkan teman-teman buka menu chrome ya kemudian kita akan pasang ekstensi untuk melacak pixelnya silahkan lihat di webstore karena ini ekstensinya ada di menu chrome ya jadi hanya ada di menu chrome jadi teman-teman bisa mencarinya di google chrome silahkan klik pixel ini facebook pixel helper nah untuk saat ini kalau di laptop saya sudah saya pasang ya pixel helpernya nanti di add to chrome di klik aja add to chromenya nanti dia akan muncul di ekstensi disini facebook pixel helper sudah ini ya kemudian kalau lebih biar terlihat ekstensinya silahkan di pin aja kalau di unpin kan tidak terlihat nih di pin baru dia akan muncul pixel helpernya oke ketika sudah di add to chrome ekstensi pixel helpernya kemudian kemudian kita lihat salah satu patchnya ini patch yang sudah saya buat kita tutup aja ya chrome ya tadi kan pixelnya pixel latihan pixel yang namanya oke 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 apakah sudah muncul pixelnya ya ini ya sudah muncul ya latihan pixel kita bisa lihat di pixel helpernya oke ini kan facebook pixel helper ini beberapa pixelnya dan ini pixel yang telah kita buat tadi latihan pixel menunya itu masih page view tapi kita juga bisa menambahkan event selain di menu page view ya misalnya kita akan menambahkan event melacak orang-orang yang mengklik tombol pesan disini atau beli sekarang atau apapun ya namanya klik to action ya ataupun button ya bisa kita pasang disini apa itu eventnya seperti lead info pembayaran nah bagaimana caranya caranya mudah aja kita masuk lagi ke menu dashboard kita oke caranya silahkan teman-teman masuk ke pengelola peristiwa ya ataupun ke nah kita mulai aja dari awal biar gak bingung nah akan menawal seperti ini kemudian kita klik di pengelola peristiwa oke kemudian kita pilih kemudian kita pilih pixel yang mau kita buat eventnya untuk bacaknya kita pilihkan pixel kemudian disini ada tulisan add event eh disini eh disini maaf disini ada sinopsis di peristiwa dan disini ada menunya kita pilih di menu pengaturan menu pengaturan nah lanjutnya settingnya kita cari ke penyiapan peristiwa event setup atau kalau bahasa inggrisnya ya di facebook bahasa inggris kemudian buka fitur penyiapan peristiwa ya nah disini kita akan memasukkan situs atau url yang akan kita pasang event pixel peristiwa pixelnya oke ini ya tadi ya kita copy kemudian kita paste buka situs web nah sudah terintegrasi jadi keterangan dari facebooknya itu website ini belum terpasang pixel kebetulan karena kita sudah terpasang pixelnya di elementor kita lanjut bagaimana caranya untuk memasang event pixelnya kita lihat di peristiwa di halaman ini kita pilih kita pilih lacak tombol baru klik tombol untuk sorotan untuk menyiapkan peristiwa tombolnya kan ini kan ya tombol button ya tombol pembeliannya nah teman-teman silahkan pilih peristiwanya pilih eventnya nah ini seperti apa apa etuka tambahan keranjang apa mulai proses pembayaran info pembayaran apa prospek atau lead atau purchase misalnya kita akan membuat eventnya peristiwanya prospek atau lead oke kita konfirmasi setelah konfirmasi penyelesaikan selesai selesai penyelesaikan penyelesaian prospek oke ya jangan terserah lagi prospek oke sudah selesai mudah ya cara membuat dan menanam pikselnya di website dengan elementor di website elementor ya sudah muncul ya radian pikselnya oke demikian cara membuat dan menanam pikselnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati